Beginilah keadaan Rian Eriawan, bangu kirinya luka serius. Bocah berumur 10 tahun ini baru saja terkena peluru nyasar. Rian akan menjalani operasi pengambilan proyektil di rumah sakit Polri, Said Sukantok Ramadjati. Sakit itu kan ada yang di diet, terus memang kedengaran ada suara tertak gitu. Cuman saya lihat sudah berdarang, sudah berdarang, sudah juga bolong, terus saya bawa ke dokter yang dekat aja. Sebenarnya lagi apa sih? Lagi main tes. Lagi main tes? Iya. Sendirian apa? Sama ada saya sama temennya, dua orang. Toto nangis gitu? Iya. Kan itu rosen, ada kedua ringan dalam. Udah ketawa. Dan disinilah Rian tertemak saat bermain playstations dalam rumahnya. Ditemani bundanya, Rian bermain bersama dua temannya. Petugas identifikasi dari Kongres Pah Bekasi Kota langsung melakukan pola tempat kejadian. Dari sini petugas menemukan satu buah proyektil. Sedangkan dari lokasi sekitar rumah menemukan delapan proyektil lainnya. Ada berapa saksi yang diberi sana? Tiga orang. Untuk melihat bukti? Ini hanya proyektil lainnya. Berapa bulan? Jadi semuanya 9 tambah 1 ini. Ini 10 ini. Seperti apa kita? Kini proyektil-proyektil temuan di sekitar rumah sedang di uji balistik di laboratorium Mabes Polri.